Well, ini adalah salah satu komik favorit Bang Dar di tahun 2023 ini dan menurut Bang Dar, ini masih jadi nomor satu favorit Bang Dar. Ya, halo apa kabar sebagus-bagus semua? Ketemu lagi dengan aku Bang Dar di Book Boys. Nah, di video kali ini kita masih di konten review. Kali ini Bang Dar bakalan review komik manga atau komik Jepang. Dan seperti yang kalian lihat, di judul video ini Bang Dar bakalan review komik Sakamoto Dice gitu ya. Nah, sebelum kita bahas tentang komik ini, Bang Dar minta bantuan ke kalian semua. Buat kalian yang baru gabung di channel Book Boys, jangan lupa klik subscribe. Dan nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Dan Bang Dar makin semangat buat konten setiap hari buat kalian. Oke, langsung aja kita mulai videonya. So, ini dia sobat komik yang berjudul Sakamoto Dice ya. Kenapa namanya Sakamoto Dice? Karena ini tuh berhubungan dengan hari-hari Sakamoto gitu teman-teman semua. Sakamoto disini adalah seorang, nama seseorang gitu ya. Seorang karakter di komik ini yang gedut ini ya teman-teman semua. Dia tuh adalah mantan pembunuh bayaran gitu ya teman-teman semua ya. Oke, dan seperti yang kalian lihat disini tuh nggak ada subjudulnya ya. Dan karena disini ada angka 1 udah jelas ini tuh adalah komik serial. Dan komik ini tuh karyanya Yuto Suzuki yang diterbitin sama Alex Media Komputindo. Nah, jujur aja dari cover depan ini tuh Bang Dar suka banget ya. Meskipun cover dari komik Sakamoto Dice ini tuh nggak mengusung cover komik model sekarang. Di mana satu komik covernya tuh biasanya satu karakter. Tetep aja komik ini tuh bagi Bang Dar menyenangkan gitu ya. Bukan karena isinya juga ya. Tapi dari covernya kenapa menyenangkan? Karena cover ini tuh unik banget teman-teman semua. Covernya ini tuh penuh warna banget dan warnanya tuh jreng gitu ya. Yang volume pertama ini tuh udah jreng. Ijo, oranye, kuning. Kemudian yang volume kedua juga unik banget warnanya ketika ada main di Bianglala. Yang volume ketiga juga unik gitu ya. Biasanya kan kalau komik yang banyak karakter di covernya tuh kayak terkesan berantakan gitu ya. Tapi, nah kenapa Sakamoto Dice itu kayak punya kekuatan sendiri buat menyihir kita. Wah, ini covernya udah menarik banget gitu loh teman-teman semua ya. Dan untuk cover dari komik ini tuh dibekali dengan cover yang agak biasa ya. Karena cuma dibekali dengan cover glossy. Baik depan, samping, dan belakang gitu teman-teman semua ya. Nah, untuk bagian sampingnya atau bukung komiknya disini ada tulisannya Sakamoto Dice. Ada logo LX. Dan ada gambar mininya ya. Dan di bagian belakang kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini modelnya kayak ada garisnya seperti ini ya. Model-model kayak di One Piece dan Naruto. Bedanya disini kayak ada karakternya ya. Mungkin nanti di kedepannya, di belakangnya bakal ada satu karakter-satu karakter gitu ya. Mungkin ya. Sinopsisnya nggak usah Bang Dar baca ya. Dan langsung aja kesini. Untuk komik Sakamoto Dice ini tuh di Indonesia. Maksudnya demografinya ke komik netral. Yang bisa dibaca cowok maupun cewek ya. Dan menurut Bang Dar... Oke lah, menurut Bang Dar sih porsinya udah pas ya. Dibaca ke komik cowok maupun cewek ya. Walaupun sebenarnya kalau dibikir-bikir sih... Kalau di Indonesia ya. Komik ini tuh 60% lebih rekomen ke cowok sih ya. Kalau versi Jepangnya udah nggak perlu dipertanyain lagi. Komik ini tuh memang masuk ke komik cowok atau sonen. Sedangkan untuk ratingnya masuk ke 17+. Menurut Bang Dar 17+, juga udah masuk ya. Walaupun nggak terlalu banyak adegan yang berbau vulgar-vulgar gitu. Tapi adegan gore-nya. Gore-nya disini teman-teman semua ya. Yang mungkin bikin tim Alex untuk memutusin komik ini tuh ke 17+. Gore-nya dan terkesan kayak sadis gitu ya. Dan untuk harganya sendiri di Pulau Jawa dijual dengan harga Rp45.000. Kalau di marketplace buat kalian yang pengen komik ini. Kalau kalian belum punya. Silahkan nanti klik aja link yang Bang Dar taruh di deskripsi. Kalian bisa dapet harga diskon 10% ya. Jadi lebih murah dari harga komik ini teman-teman semua ya. Oke. Kita kembali ke bagian depan ya. Nah untuk komik ini tuh dibekali dengan kertas book paper ya. Kertas yang bagus. Semuanya full hitam putih. Nggak ada halaman warnanya. Dan komik ini tuh masuk ke cetakan yang bagus ya. Walaupun cuma cover glossy seperti ini. Jadi ini udah masuk ke komik premium ya teman-teman semua. Dan untuk dimensi komiknya. Ini tuh masuk ke dimensi komik standar Alexi Media Compute Indo yang premium sekarang. Dimana ukurannya tuh agak panjangan ke atas sedikit ya. Karena yang premium itu tuh ada yang lebih pendek segini. Kayak komik Naruto dan lain-lain. Ada yang agak pendekan sedikit. Tapi ini tuh masuk ke komik premium yang ukuran sekarang. Yang ukuran kedua ya. Yang lebih panjang ke atas gitu teman-teman semua ya. Nah sebelum Bangdar buka komiknya. Bangdar mau kasih tau dulu ke kalian. Jadi komik ini tuh masuk apa. Jadi kalian nanti bisa nyesuaikan ke komik kesukaan kalian. Sesuai genre yang kalian sukai ya. Jangan hanya nonton review dari Bangdar aja. Terus ikut-ikutan beli gitu ya. Kalian juga harus mikirin duit kalian. Jadi komik Sakamoto Dash ini tuh masuknya ke komik action ya. Aksi gitu. Dan juga komedi ya. Jadi action komedi. Setiap aksinya tuh dipenuhi dengan komedi-komedi gitu. Dan tentunya temanya ada tema gore-nya. Dan ada tema sekilas kayak ada bau-bau spy-nya gitu. Walaupun spy-nya nggak banyak gitu ya teman-teman semua. Nah beberapa orang termasuk para fanservice juga menyadari. Atau mungkin menganggap komik ini tuh juga masuk ke komik perodi gitu ya. Karena komik ini tuh sekilas kayak mirip ceritanya kayak di John Wick gitu ya teman-teman semua. Bedanya kalau di John Wick itu tuh ceritanya nggak ada lucu-lucunya sama sekali. Dan terkesan lebih serius. Tapi disini banyak candanya gitu ya teman-teman semua ya. Oke. Sekarang kita buka komiknya. Untuk komik manga arah bacanya dari kanan ke kiri. Nah ini kalian bisa lihat sendiri. Untuk komik Sakamoto Dash ini tuh pertama kali diserialisasi di Jepang sana tahun 2020 ya. Sedangkan untuk Indonesia ini tuh pertama kali diterbitin di tahun 2023. Well ini dia. Komik ini tuh udah ada kontennya. Jadi ada tujuh chapter ya. Yang dimulai dari halaman tiga. Dan chapter terakhir di halaman 169. Disini juga ada nomor halamannya. Jadi Bangdar like banget. Kalau ada komik udah ada halamannya tuh Bangdar suka banget ya. Kemudian untuk total halamannya ini tuh ada 190, 91, 92. Ada 92 ya. Ada 92 halaman teman-teman semua ya. Jadi hampir 200 lah. Oke. Sekarang kita bahas awalnya disini. Untuk panel-panelnya menurut Bangdar ini tuh mudah banget dan terkesan simple. Jadi ini tuh newbie friendly. Kemudian untuk artworknya Bangdar juga suka banget. Walaupun ini tuh komik yang pertama kali ya. Biasanya kalau komik yang volume pertama kan artnya kayak belum matang gitu ya. Tapi entah kenapa komik volume pertama ini tuh terkesan udah perfect gitu teman-teman semua. Menurut Bangdar. Walaupun gak terlalu keneh-keneh gitu ya. Gak terlalu banyak tone dan lain-lain. Seadanya aja tapi ngena ke pembaca ya. Ceritanya juga ngena. Dialognya pun juga seperlunya. Karena komik action biasanya identik dengan dialog yang agak sedikit ya. Biasanya lebih banyak porsi gelut-gelutnya. Dan biasanya memang ada halaman yang seringkali seperti ini. Oke ini dia ya teman-teman semua. Nah ini dia salah satu adegan war yang mungkin bikin Alex di labili ke 17 plus gitu teman-teman semua ya. 17 plus di komik ini tuh memang lebih ke adegan kekerasan gitu teman-teman semua ya. Oke untuk artworknya Bangdar suka ya teman-teman semua. Dan untuk jalan ceritanya juga Bangdar suka banget. Bener-bener suka banget teman-teman semua. Jadi ceritanya tentang apa sih ya? Buat kalian yang mungkin belum tahu. Jadi komik Sakamoto Dash ini tuh menceritakan tentang seorang pembunuh. Ya pembunuh bayaran dulunya. Yang sekarang pensiun karena pengen menikmati masa hidupnya yang damai berkeluarga. Punya istri dan anak gitu teman-teman semua ya. Tapi suatu hari ada seorang mantan anak buahnya yang datang ke tempat dia. Dan dia tuh apa ya kayak pengen belajar gitu ya. Dan sekilas kayak nggak percaya bahwa Sakamoto yang dulu tuh kenapa jadi seperti ini. Sakamoto yang dulu tuh badannya ramping, keren, keras gitu ya. Tapi sekarang jadi gendut gitu loh teman-teman semuanya. Jadi gembrot. Nah akhirnya walaupun si anak buahnya tadi yang mantan anak buahnya itu kayak nggak percaya dia jadi seorang seperti ini. Ternyata Sakamoto ini tuh belum kehilangan kekuatannya. Dan akhirnya malah anak buahnya tuh jadi anak buahnya lagi disuruh nunggu tokonya gitu teman-teman semua ya. Di balik kehidupan damai-nya bersama istri dan anaknya ternyata diem-diem. Dan asosiasi apa ya pembunuh itu ternyata kayak bikin apa ya kayak bikin sayembara gitu ya. Dimana orang-orang yang bisa membunuh si Sakamoto itu bakal dapat hadiah besar gitu ya. Nah akhirnya dari kejadian itu membuat dirinya terancam kembali gitu teman-teman semua. Dan mau nggak mau dia dipaksa memilih dia bertahan dengan statusnya saat ini. Atau kembali ngedan lagi kayak dulu kumat lagi jadi pembunuh bayaran. Dan dimulailah petualangan Sakamoto yang hidup bersama anak-anaknya menjadi penjual atau penjaga toko bersama anak buahnya ini. Yang dapat karyawan baru yang nantinya dapat karyawan baru lagi ya gitu ya. Penjaga toko tapi diem-diem dia itu adalah seorang pembunuh gitu teman-teman semua ya. Nah adegan-adegannya konyol, gore, klimaks tapi juga nanti didown, lucu gitu teman-teman semua. Itu yang bikin Bang Dar suka tentang komik ini ya. Oke kira-kira seperti ini ya review dari Bang Dar. Kalau menurut Bang Dar sih cerita dari Sakamoto Dash ini tuh nggak bakalan panjang. Nggak bakalan sampai berpuluh-puluh volume gitu ya. Mungkin nggak nyampe seratus kali ya. Mungkin nggak sampai malah ya. Kayaknya pendek aja. Dan sekilas kalau baca komik ini tuh Bang Dar ngerasa banget feelnya kayak baca komik Billsbub, One Punch Man, Mesel, dan lain-lain ya. Dimana toko yang ada di sini tuh udah langsung OP dari awal. Jadi kalau kita baca komik ini tuh nggak pernah ada bikin deg-deg-degannya ya. Karena udah pasti ini toko utama pasti auto menang mulu gitu teman-teman semua ya. Oke kira-kira seperti itu review dari Bang Dar ya. Nah untuk skornya, untuk artworknya Bang Dar kasih nilai 7,5 ya menurut Bang Dar artworknya. Kenapa Bang Dar kasih 7,5? Karena menurut Bang Dar bukannya nggak bagus ya. Nggak banyak spesialnya tapi lebih ke enak dibaca gitu aja. Kalau spesial-spesialnya atau kasnya tuh nggak begitu sih ya. Kalau untuk ceritanya Bang Dar kasih nilai 9 gitu teman-teman semua. Karena Bang Dar suka banget sama jalan ceritanya. Apalagi komedinya Bang Dar suka banget gitu ya. Untuk keunikannya Bang Dar kasih nilai 8,5 ya. Oke kira-kira seperti ini ya review dari Bang Dar. Jika kalian suka dengan konten semacam ini silahkan like. Jika kalian tidak suka atau ada pertanyaan silahkan ngomong aja di kolom komentar ya. Gue Bang Dar pamit dulu. Komik ini tuh pokoknya tetap banget jadi komik favorit Bang Dar di tahun 2023 ini ya. Sampai jumpa lagi. Salam Books Love Force. Bye. Sub indo by broth3rmax